Kumpegi Setiawan membandingkan atensi Kalpori ketika menangani kasus Sambo dengan pembunuhan Vina yang dianggap tidak transparan. Selengkapnya kita akan bahas bersama dengan mantan kabar reskrim, Komjen Purnawirawan Susno Duwaji. Selamat malam Pak Susno. Selamat malam, selamat malam para pemirsa sekalian. Pak Susno melihat banyak kejanggalan atas kasus yang sebenarnya kan sudah inggerah 8 tahun lalu ya. Banyak yang kemudian membandingkan kerubitan kasus ini dengan kasus Sambo. Anda melihat hal ini seperti apa? Memang sudah pantas kemudian untuk Kapolri memberikan atensi sama seperti ketika menangani kasus Sambo? Kasus ini sudah mendapat atensi seluruh masyarakat Indonesia ya. Kalangan akademisi, pakar hukum, tokoh masyarakat bahkan sekarang sudah naik sampai ke Presiden memberikan atensi khusus. Kemudian mantan Menko Puluhukam termasuk baru saja kemarin kalau tidak salah Menteri Kumham. Ya Menteri Kumham ya. Ini berarti sudah saatnya untuk Kapolri lebih serius lagi gitu kan. Lebih serius lagi. Jadi sejauh ini belum cukup serius ya Pak Susno? Saya sudah serius ya tetapi gregetnya masih kurang gitu. Kenapa? Saya yakin bahwa sudah ada tim ekseminasi yang menyelidiki kasus ini yang terjadi penyidikan 2016. Sudah turun juga tim propam, sudah turun juga tim asistensi ya. Tetapi kita lihat apa kedepannya. Kita kedepannya sampai ada pra-peradilan gitu. Nah pra-peradilan itu tidak akan timbul ya kalau Polri mungkin terbuka kepada publik menyatakan bahwa kasus ini sudah cukup bukti gitu. Atau minimal telah didapatkan dua alat bukti yang sah sehingga dilakukan penangkapan, penahanan, kemudian penyitaan, dan penentuan penetapan sebagai tersangka. Nah sekarang alat bukti itu masih dirabah-rabah ya. Alat bukti apakah ini saksi ya? Kalau saksi itu lemah sekali ya. Kenapa lemah? Sebabnya saksi-saksi itu saling bertentangan antara saksi satu dengan saksi yang lain. Apalagi saksi yang diajukan oleh pembela atau pengacara atau advokat bahwa misalnya menunjukkan Peggy malam kejadian ada di Bandung. Sedangkan saksi AEP melihat Peggy ada di TKP. Dan melihat sepeda motornya malam hari jarak setengah meter. Terakhir bahkan media sosial Peggy Setiawan yang kemudian dicoba dijadikan sebagai barang bukti, Pak Susno. Itu bagus sekali. Karena dengan media sosial itu akan terjawab, kalau saya lihat media sosial yang terangkat ke publik ya. Bahwa Peggy yang ditangkap sekarang ini, dia masih tetap sampai tanggal 24 Agustus. Terus dia bersosial media bahwa posisinya berangkat dari mana? Berangkat dari Cirebon menuju Bandung, ada di Bandung. Kemudian dia mengatakan bahwa kok dia mendapat cobaan. Tapi kita nggak tahu cobaan itu cobaan apa. Karena kalau kita bandingkan dengan jalan cerita kasus Sambo, ini kan ketika saksi kunci berani bicara, kemudian akhirnya narasinya kan berubah ya. Ada banyak saksi-saksi yang akhirnya mendukung saksian dari saksi kunci sehingga akhirnya terbongkar skenario yang sebenarnya. Apakah Anda melihat juga bahwa pentingnya untuk menuju ke arah sana penyidikan saat ini? Sekarang sudah menuju ke arah sana ya, tapi sayangnya kasus ini kan dibagi dua ya. Satu perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu telah dipidana. Satu orang delapan tahun sudah keluar, tujuh orang masih di dalam penjara karena hukuman sumber hidup. Satu tersangka yang akan menjadi satu perkara tersendiri atau satu perkara tersendiri, yaitu Peggy Setiawan sedang dalam penyidikan. Nah yang sedang dalam penyidikan ini, saksi-saksi yang mengatakan bahwa Peggy ada di TKP, Peggy melakukan itu mendapat perlawanan. Bahkan sebagian dari saksi mencabut keterangannya, menyatakan bahwa dia diarahkan oleh orang tertentu untuk melakukan suatu perbuatan seolah-olah seperti itu. Jadi ini kan rekayasa kan, nah kemudian saksi-saksi yang lain juga mencabut dan ditemukan bula saksi-saksi lain yang diperiksa lagi bahwa keterangannya tidak seperti yang diberikan pada sidang pertama pada awal 2016 atau 2017 yang menghukum delapan orang daripada tersendiri. Iya kan ada celah kalau penetapan Peggy Setiawan ini ternyata bukanlah pelaku utama dari pembunuhan kasus FINA. Berarti kan kemudian kita bisa mencoba untuk menarik kembali, apakah sebenarnya penetapan dari delapan terpidana ini adalah hal yang tepat dilakukan, benar saat itu? Iya jadi kasus ini saling berkaitan. Manakala PK yang dulu diajukan untuk terhukum yang sedang menjalani hukuman itu menang, maka Peggy Setiawan juga harus bebas. Atau sebaliknya, manakala peradilan Peggy Setiawan itu menang atau benar apa yang diajukan, berarti ini juga berpengaruh terhadap PK yang akan diajukan terhadap yang terpidana. Nah mengapa demikian? Karena sampai dengan sekarang ya kita melihat apa dasar penahanan Peggy Setiawan itu yang diumumkan yang kelihatan ke publik baru keterangan saksi. Nah keterangan saksi-keterangan saksi itu sebagian besar sudah dicamun. Karena mereka mengaku bahwa itu direkayasa. Yang akhirnya mendorong ada kesan bahwa ditutup-tutupi. Iya lemah sekali. Dan juga ada saksi yang berlawanan. Ya saksi siapa yang diajukan oleh advokat yang menyatakan bahwa Peggy Setiawan berada di Bandung pada saat itu dengan dilengkapi penguatan bukti berupa slip gaji, berupa Facebook dan sebagainya. Nah itu kan berarti saksi yang dulu itu sangat lemah apalagi sudah dicabut. Nah tinggal kita berharap apakah penyidik polri punya alat bukti lain. Kalau dikatakan alat buktinya berupa pisem itu lemah sekali. Mengapa? Karena pisem tidak menyatakan bahwa Peggy sebagai pelaku. Kalau itu alat bukti berupa... Satu lagi kesamaan dengan apa yang terjadi di kasus Sambo ya Pak. Jadi saya melihat artinya memang ini adalah saat yang tepat untuk menunjukkan keseriusan. Tidak lagi ditutup-tutupi bagaimana kemudian menangani kasus Sambo dengan kasus pembunuhan Vina. Terima kasih Pak Susno. Saya sudah meluangkan waktu di Kompas malam. Selamat malam Pak Susno. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih.